Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan membicarakan soal Ukwah Islamiyah. Ukwah Islamiyah terkait antara aku, kau dan kita semua yang punya akidah yang sama. Dr. Yusof Al-Kardawi dalam kitabnya Iman dan Kehidupan menceritakan satu riwayat bahwa pernah terjadi suatu peperangan di antara muslimin dan pihak musuh. Di antara mereka terbentang sebuah sungai. Panglima tentera Islam mengarahkan para prajuritnya supaya menyeberangi sungai itu. Semua prajurit patuh kepada perintah Panglima dan terjun ke dalam sungai. Kala itu, dari jauh pihak musuh melihat prajurit Islam dengan perasaan genta. Sampai di pertengahan sungai, semua prajurit Islam hilang di dalam air, seolah-olah tenggelam namun setelah seketika, serentak juga terapung kembali di permukaan air. Pada mulanya pihak musuh tertanya-tanya apakah yang dilakukan oleh prajurit Islam? Apakah maksud tindakan mereka itu? Sebenarnya apa yang berlaku adalah salah seorang daripada prajurit Islam menjerit memberitahu bekasnya jatuh hanyut ke dalam sungai. Atas semangat persaudaraan Islam, semua prajurit yang lain turun menyelam mencari bekas yang hilang tadi hinggalah ia ditemui semula. Pihak musuh yang memerhatikan hal itu berkata, kalau dengan sebab satu bekas kawan mereka yang tenggelam ke dasar sungai pun mereka sanggup berbuat demikian, bayangkanlah apakah respon mereka andai kita bunuh salah seorang daripada mereka. Akibatnya, musuh menyerah kalah kepada tentera kaum muslimin. di sini membuktikan kemenangan hasil berkahruh ukwah Islamia. Surah Al-Hujurat ayat 10 mengatakan, sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Maka, Imam Hasan al-Banna telah mentakritkan ukwah. Yang saya maksudkan dengan ukwah ialah hati dan jiwa yang terikat dengan ikatan akhidah. Dan perpecahan pula adalah kekufuran. Oleh itu, kita perlu bermohon untuk selalu berada dalam dekapan ukwah Islamia. Terima kasih, wala waklam.